Puluhan warga Desa Bincau kecamatan Martapura laksanakan pembersihan aliran sungai di desa mereka. Pembersihan sungai sendiri dijakari atas terhambatnya aliran sungai dan dikhawatirkan akan mati jika tidak dibersihkan. Wakil Ketua BPD Desa Bincau Rahman Al-Faris mengatakan, pembersihan sungai ini sangat tepat dilakukan karena aktivitas warga sangat bertumpu dengan sungai dalam mandi sisi takut. Oleh sebab itu diharapkan kegiatan ini terus berlanjut agar kebersihan dan aliran sungai tetap lancar. Karena di sini masyarakat masih sebagian besar secara umum masih menggunakan atau beraktifitas di sungai sini. Jadi kita bekerjasama dengan seluruh masyarakat untuk melakukan kebersihan ini agar sungai ini tetap terjaga kebersihannya, kemudian juga kesehatannya karena masyarakat masih banyak yang menggunakan. Kemudian harapannya kami agar setiap tahun kalau bisa kami mengharapkan untuk aparat di desa untuk mengalokasikan untuk dana di pembersihan ini setiap tahun. Sangat bagus karena artinya dana ini dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya yang dipekerjakan. Ini kan ada upah nih. Dari upah itu digunakan akhirnya masyarakat kami ada penghasilan. Dan hasilnya untuk kebersihan lingkungan masyarakat kami. Jadi saya sangat antusias dengan agama padat karya ini. Saya mau terima kasih kepada pemerintah desa dengan pengawasan anggaran ADD untuk padat karya ini. Namun saya berharap ke depan-ke depannya juga bisa dianggarkan. Sementara itu, aparat desa Binjau Bidang Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan Syahrijal Hanafi menyambut baik masukan warga agar kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dan dirinya berjanji akan mengusahakan kegiatan ini terus terlaksana. Dari pet desa, sangat menungkong apa-apa harapan warga yang mendukung kegiatan ini. Dan lagi pulang kegiatan ini menjadi suatu pekerjaan untuk menambah kerakatan suatu desa. Dan untuk harapan warga yang ingin kegiatan ini tiap tahun dilaksana, kita sangat mendukung. Tetapi kita melihat lagi di tahun depan, apakah kegiatan atau anggaran di desa bisa mencukupi untuk kegiatan ini. Dan ini kan masih masa-masa COVID, jadi tidak bisa menjanjikan kepada warga kegiatan tiap tahun ini dilaksana. Kegiatan pembersihan sungai ini dilaksanakan selama tiga hari dengan sistem padat karya sebagai bentuk membantu warga terlebih di saat pandemi sekarang ini. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banoa TV.com melaporkan.